Di Radio Antara Penduduk Indonesia, wilayah 04-13 Pelalawan akan kita mulai. Sesi pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Mokriyadi S.K.M.K. Baik, pendidikan beliau adalah Magister Film Komputer dan Sistem Informatika. Kemudian untuk beliau berkegas di Balai Monitoring Selepas itu Frekuensi Radio Kelas 1 Pekan Bangung. Organisasi yang mulai dikuti adalah Stika Tanpa Informatika Indonesia, BPP Sumbar. Selamat pagi, Bapak Hebat sekalian. Selamat pagi kita semua. Pada pagi ini saya sempit memberikan BPP ke organisasi terkait dengan rule. Untuk akurat atau akurat bagaimana kita menggunakan spektro frekuensi radio. Yang seharusnya kita orang pida, sama jajaran, kita orang pilih wilayah pelalawan, bersama jajaran, kita orang pilih lokal, makanan kerinci. Menurut sedikit saya menyampaikan materi dengan judul Tata Aturan Penggunaan Spektrum Perkesi Radio, Komunikasi Radio Antik Penduduk. Karena disitu konsepnya saya terima undangan seperti itu. Jadi mungkin nanti berjalan kita bisa membahangkan untuk di luar api. Tata Aturan Penggunaan Spektrum Perkesi Radio Antik Penduduk. Di mana ini masih berlaku, meskipun ada undang-undang kita kerja, tapi tidak yang cabut undang-undang 36 kita terkomunikasi Terkelengkapi, yang terlalu sesuai dengan up-to-date yang teknologi Nah di undang 36, itu adalah perbuatan pokok yang harus kita jaga dan berhakikan saat menggunakan operasi radio Apa itu? Pertama lah, penggunaan sebetulnya untuk operasi radio wajib punya izin dari pemerintah Jadi siapapun dia, apapun istimewa-istimewa yang ada dulu Itulah tentu legalitas kita menggunakan operasi radio dibuat rapi Nah di perusahaan juga ada, namanya Izin Station Radio, ISL Misalnya dari PT ABC, dia menggunakan operasi radio Itu juga wajib mendapatkan izin dari pemerintah namanya Izin Station Radio Jadi beda ya, kalau kita dirapi ini hobi Nah kalau bapak-bapak perusahaan sudah punya izin perusahaannya Saya ingin menjadi anggota rapi secara pribadi boleh Gak masalah Asal menggunakan operasi radio di breaknya Setelah kita di kantor menggunakan operasi untuk perusahaannya Setelah kita di rumah atau lagi di hiburan menggunakan operasi rapi Boleh Dan saya juga anggota rapi juga anggota audari Dan di kantor juga ada izin Station Radio Walaupun kami di balmon Menggunakan debiter Kami tenang-tenang kita puji izin Walaupun balmon sendiri Karena itu apa? Amanat dari 6-6-3 Oke Jadi sekitar reformasi untuk perusahaan itu Berkesinya 150-1.000 Situlah reformasi yang digunakan oleh perusahaan Di bawahnya ada beno lari Buahnya lagi beno api Jadi banyak sekilas Kedua Perkenaan operasi radio harus sesuai peruntukan Peruntukan itu apa? Kita punya izin rapi nih Gak boleh kita bermain di breaknya perusahaan Atau sebaliknya Jadi harus sesuai peruntukan Kita peruntukan yang hobi Hobi Kita peruntukan ke perusahaan yang usaha Kemudian ketiga Kita tidak boleh saling menggabung Jadi apabila kita sudah menggunakan frekuensi di luar izin kita Akan menggabung frekuensi yang sudah existing Mana tahu dia punya izin frekuensi kan? Kita main ketipuk dia Main di frekuensi dia Itu udah punya tangguan Jadi kita harus hindari itu Yang keempat Menggunakan frekuensi radio dia menggunakan perangkat yang bersertifikasi Jadi radio-radio yang menggabung itu Ada sertifikasinya Barat mobil Ada BPKB nya Jadi kesempatan juga juga menggunakan perangkat Pertama hanya perangkat radio Perusahaan yang juga Kami ketat disitu Karena nanti akan menjamin Dia tidak melakukan gangguan Kayak Bersilain Oke ini segini undang-undang 36 Nah sekarang Kita fokus di Pemkom info nomor 17 Tahun 2018 Tentang Hamati radio dan krap Jadi antara kora hari otosasinya Rapi otosasinya Satu bayi hukum Benong di bawah Pemkom 17 Nah seperti perusahaan radio Seperti tadi saya bilang Itu dari frekuensi 10 kHz sampai 30 GHz GHz Inilah rentang frekuensi yang digunakan sehari-hari Ada yang digunakan untuk maritim radio Radio FM Radio AM Televisi Kemudian satelit Jadi diletang frekuensi itu Sudah dibagi-bagi Tujuannya apa? Supaya tidak ada interferensi Tidak ada seling menggauh Bapaknya kita Kapil-kapil ini Beran jalan Di jalan kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Seperti itu Jadi kami terima Selaku salah satu PT-nya Kementerian Komifo Dengan tingkat sekolah Adalah Mengawasi dan pengendalian Penggunaan frekuensi reju Jadi kami memenitor semua itu Dari 3 kHz sampai 300 kHz Di kalimat tahun Bahkan kita punya Yang lawannya sahasat tetap ya Di beberapa kebutuhan kota itu belum 4 jam Belum panjang Dia memberikan Nah nanti master konturnya Ada di Bangun Bukan baru Jadi kita bisa melihat Misalnya pelawan ini Siapa aja trafiknya yang mudul Yang merampas aja itu Ketahuan Bisa kami bantau Pair remote Sinis left Itu master Nah regulasi Frekuensi radial Ini adalah sumber alat kebatas Yang mempunyai strategis Yang dikuasai oleh negara Jadi negara Dalam dunia ini adalah Seatu pengawalan Non-infigurasi regional Yang mengatur Yang membuat Rahu-raunya Adalah negara Untuk kepentingan Memusankan Jadi Agar tercapai Komunikasi yang penting dan strategis Terus dilakukan Pengendalian pengawasan Atau sesuai dengan Sehingga tidak Mengimpulkan Perakuan yang merugikan Nah kita masukin kerang Komunikasi yang terduduk Ini radio perseorangan Pengawasan Angkota kerapi Angkota orari Itu namanya Mengenai pengawasan Jawa perseorangan Jadi masing-masing kita Isi prekuensi diberikan Karena semangkota masing-masing Komutan itu adalah isi Kalau nanti di awal jual-jual itu supiknya kalau di orari ternyata kejali Gibril. Nah perjalanan keram, tadi saya bilang harus punya ezin dari pemerintah. Gak boleh gak punya ezin, harus punya ezin. Kalau gak punya ezin ya siap-siap aja nanti disentil sama Pak Kekuda. Oke, nanti rapi ini karena dia bersifat sosial bisa digunakan untuk event-event. Apalagi event noraga, sosial usaha kata, bencana alam, atau adanya spesial event antar kita guna. Ini yang dilarang. Menggunakan fungsi radio ini ada kewajiban, ada yang wajib, ada yang dilarang. Tadi saya bilang itu yang wajib, punya ezin itu wajib. Menjaga fregensi radio kita tidak melampau orang lain itu wajib. Dibanding kewajiban, ada yang dilarangannya. Apa larangannya? Ini beberapa masalah. Tidak boleh membaca perintah yang bersifat sarang yang akan mengganggu ketertipan masyarakat. Tidak boleh sarang informasinya. Kedua, membaca perintah yang bersifat komersial. Kita tidak boleh jual jasa nih. Kita sudah membantu perusahaan A sebagai dukungan komunikasi. Terus kita pakai konsentrafi. Biar aman. Jadi kita kutip. Pair.fi nya. Itu tidak boleh. Itu di P2. Di P3. Mematakan berita satu. Selain Ted Kod. Jadi kita di lapinya ada yang punya kode 10. Kita pakai Ted Kod. 10, 23. Kemudian 10, 2. 10, 14, 10, 25. Itu adalah Ted Kod. Sebelumnya kita panggil. Sebelumnya kita stand by. Itu ada harunya. Jadi di luar itu kita tidak boleh menggunakan. Sesuai nampak? Dimunakan sebagai satuan komunikasi. Baik itu stasiun pemerintah maupun swasta. Jadi bapak-bapak ibu yang di perusahaan tidak boleh menggunakan stasiun radio rapi. Kabel kosen rapi. Itu kepentingan perusahaan yang boleh. Itu sudah tidak sesuai keuntungannya. Dan jelas di P17. Nah. Kemudian. Membancarkan berita tidak benar. Apalagi sekarang ini di. RRH mau memilu ya. Itu banyak berita-berita haus. Ya kita gak tahu sebenarnya. Kebenarnya seperti apa. Jadi. Janganlah kita ratah juga ikut-ikut menyebabkan berita yang berbau hoax. Ya. Tidak. Bisa kita tetap menjawabkan. Karena nanti akan menyesatkan gitu ya. Jadi nomor 5. Nomor 6. Tidak boleh berkomunikasi ke luar negeri. Di luar negeri kita tidak dikenal. Rapi gak di luar negeri. Kenalnya cuma dolar hari. Boleh komunikasi direk ke luar negeri. Di rapi kita gak boleh berkomunikasi ke luar negeri. Kemudian memancarkan cara berita. Nyanyian, musik, radio dan televisi. Ini juga gak boleh. Gak benyiar lagi kan. Kita bikin studio. Pada mixernya. Pada kulazernya. Terus kita berkaroke. Pemunikasi rapi. Gak boleh. Ya. Sekarang sudah boleh berkurang misalnya. Kemudian yang ke-8. Memancarkan sinyal yang bersamaan dan bertumpuk. Maksudnya ini adu sinyal. Kalau istilah kita trek-trekkan. Kalau bahasa karanya iwak-iwak. Jadi kami lagi mencari. Bukan hanya di VF. Di high chamber. Itu juga senter jadi adu sinyal. Di VF udah kurang. Sekarang dia berdiri di high chamber. Dibuat 7 ribu. Dibuat 7 ribu. Kami seterusnya serta di pelancar. Udah berapa kami tangkap. Kemudian di Riau ini banyak juga. Tapi belum bisa kita identifikasi. Ada namanya Ajo Dubai. Tidak tahu juga saya serta diajak rumah ini. Lagi dia cari. Nah yang penting lagi ini. Apapun bed-beda kita dirapi. Tidak boleh disambungkan ke. Penguat daya atau poster. Tidak boleh disambungkan ke. kalau mempunyai eksternal dan sebagainya produk buat teknis pacaran jadi kita selalu pegang-pegagian kerang harus peduli itu kode etik kita ya peduli, peduli artinya seperti ini jangan maka-maka kita penyari dia udah kita seenap memainkan peduli orang lain tergambung bikin seperti selamanya sih yang gak terbikin sepeleter ya kelembasaan kita sebenarnya kelembasaan kita ini kita sepuluhnya mission udah lah di sepanjang band itu kita hanya memilihkan soalnya kita sama orang lain misalnya akhirnya kita tidak mecik kita sepeduli kan semikiran yang kita kira-kira mengganggu orang lain itu kode etik kita yang tak peduli nah di ramp mission ini juga dibagi ada dua band yang kita katakan high chef high frequency ini range-nya dari 26-60 sampai 24-10 mode-nya USB jadi kalau bapak ibu bikin main di high chef dulu namanya CB ya Stiseband ya dulu namanya CB 11 meteran harusnya radio itu harus channeling gak boleh PLR atau VF sekarang itu banyak di variabel tergantung tergantung itu bisa tuning Sebenarnya kalau untuk CB ini harus channel, harus kanal ya. Dulu ada namanya yang akan tulis niwa, macam-macam merek yang kanal untuk CB ini. Nah, khusus channel C19 digunakan untuk menara bahaya. Jadi kalau ada menara bahaya kita setelah bahaya di sini sebagai berkasi poling ya. Di 70, 27, 25 BKS. Power pun dibatasi, 12 Watt. Gak boleh. Tapi sementara radio yang ada di pasar, 100 Watt ya. Padahal dibatasi, powernya dihecepkan 12 Watt. Kemudian yang VNF, Free High Frequency. Ini 2 meteran. Konferis 11 meteran, sekarang 2 meteran. Berapa reksnya? 142 sampai 143. 600. Di situ lari kita bermain kalau kita menggunakan cendapi. Di lari itu gak boleh. Kemudian ripeter digunakan untuk perlengkansasi. Alhamdulillah, setiap diri yang unik. Kalau usaha bakat keluar daerah, kita udah punya banyak ripeter yang ngeling. Jadi terbosankan yang mantap sekali dari untuk kekuang. Digunakan untuk perlengkansasi. Kemudian berkansi rapi juga kita gunakan untuk berkansi para bahaya. Nah ini, ripeter diantasi bawahnya 20 Watt. Bisnesnya 25 Watt. Genggam 5 Watt. Padahal gak ketemu ya 25 Watt. Perangkat radio ada 40 Watt, 50 Watt. Katanya kita yang nanti ini cuma 25 Watt. Mungkin bisa main di middle. Middle pada bawah apa? 10 ya. Lebih. Sementara kita di batas 25. Ini kita beratur menterinya gitu. Kemudian, antena. Kita ada ikan antena kita. Antenanya penting juga. Karena dia pengantar di luar angkasa. Untuk pita AF. Kulisasinya mulai vertikal. Mulai horizontal. Dengan panjang lombang maksimal. 5 per 8 lambda. 5 per 8 kalau ditambah di 27. Sekitar 7 meter ya. 3,5 kiri, 3,5 kiri meter. Panjang lombangnya. Kemudian pita AF. 7 per 8. 1,4,2 sekian. 2 meter berarti. 92 kiri, 96 kiri. 1,8 ya. Itu udah panjang antena yang kita. Panjang lombangnya panjang antena sebenarnya. Nah ini yang lagi dibatang kemarin. Untuk gedung bertingkat atau rooftop ya istilahnya. Tidak boleh lebih tinggi sempat-sempat dari ground. Pembelian aneh. Jadi. Kemudian penggunaan konsep. Konsepnya sekarang ditetapkan secara otomatis. Itu upaya komputerisme. Kedulah enak kita manualnya. Bisa-bisa pesat. Mengapa hal itu. Sekarang ada komputeris ke Ditetan penggunaan direktur jenderal. Kemudian. Setiap 3 menit sekali. Kita harus ucapkan. Kita harus sampaikan konsep kita. Per 3 menit. Misalnya jilat dulu apa gitu. Harus sampaikan. Identitas kita. Ini susunan sufiknya. Jilat dulu. Brevik. Jadi. Kodya daerah. Pernyataan daerah. 0.1 Aceh. 3 per-4 ini. Sebelum siapa rasanya. Sufiq ini. Jurutan ini. Nah. Apa fungsinya Rabi? Jadi setiap kita di kota Rabi. Berkenau di luar organisasi. Jadi Rabi ini menghimpun, bikin Rabi. Maksud kita-kita ini. Saya juga di kota Rabi. Ya. 1. satu data aturan dengan organisasi. Terus untuk menjadi kota orang RAPI. Ini ada event-eventnya. Nah, BIO ini termasuk di sini. Data cara berkomunikasi ini masuk BIO juga. Kemudian memberikan hukum. Ada event-event RAPI kuserta dalam hukuman komunikasi atau bantuan. Jadi dengan BIO ini, nanti dilakukan rekomendikasi perpanjangan. Jadi BIO ini kaitan dengan rekomendasi. Maka baru, perpanjangan atau yang terbaru untuk masuk ke organisasi RAPI pakai BIO. Sudah bergembang semuanya. Nah, setiap bicara lagi, begitu kita dapat mengisi ikram dari pemerintah. Jangan nganteng-nganteng saja. Karena masalahnya 30 hari, kesempatan kita mengurus KTA sebagai aturan organisasi 30 hari. Di waktu ini sudah kembali awalnya. Awalnya kita pendaftarnya. Baik, terima kasih. Mungkin nanti bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berundang-undangan, di langsung aja Mbak. Tanya jawab. Oh ya Mbak. Akhir satu selesai. Siap, siap, siap. Baik. Kalau begitu kami buka sesi tanya jawab. Berkaitan dengan frekuensi. Mumpung memang di sini beliau yang berwenang untuk menjawab. Mereka pengarahan. Kami bersilakan. Bagaimana yang ingin menanyakan? Silakan. Ya. Baik. Kami keep dulu untuk tiga penanyaan. Untuk yang pertama kami bersilakan. Untuk Jules Zulu 04P Charlie Deta. Untuk mengajikan bantuan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya, Wahid. Kami konsum saya di Zulu 04P Charlie Deta. Saya berffekasamp ini di Pankaran Karinci. Hal pertama yang perlu saya berhanyakan, masalah izin frekuensi untuk swasta. Kami selalu Penikmat Komunikasi Seringkali merasa terganggu dengan Adanya pemakaian prevensi Yang digunakan oleh Perusahaan swasta Beberapa hari yang lalu Selepas saya Kiri saya kam Di prevensi 14 220 Itu saya sampaikan Mohon maaf Bapak Bapak merupakan Swasta Dan peruntukan prevensi 14 220 ini digunakan Untuk rapi Atau komunikasi radio antara Mereka tidak terima Yang saya tanya Mekanisme apa yang harus Kami sampaikan Jika ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini Karena nota BD Pakalan kerji merupakan Wilayah Operasi dari Sebuah perusahaan Swasta terbesar di Asia Tidak Tertutup kemungkinan Untuk penyelewengan Penggunaan prevensi Itu hal yang pertama Masalah penyalahgunaan prevensi Atau izin prevensi Untuk perusahaan swasta Itu hal pertama Yang kedua Yang sangat menarik Masalah penggunaan internet Karena pernah saya baca Di aturan telekomunikasi Komunikasi Antara penduduk Tidak bisa disejalankan Dengan Providen Kalau Apa Kalau Komunikasi penduduk Itu kan bersifat Sukara Atau tidak berbayang Tidak bisa disejalankan Dengan Yang berbayang Nah Kami minta dari Balmon Karena banyak Mohon maaf Di Rampi sendiri Ada itu roh yang merdeka Sehingga ini menyebabkan Fenomenali Di Anggota Rampi Lebih banyak Menggunakan Perangkat Android Daripada Perangkat Telekomunikasi Yang sendiri Nah secara Secara Apa Fasilitas Lebih memudahkan Hanya dengan sebuah HP Yang Android Kita bisa komunikasi Sampai ke Ujung dunia Tapi kita masih Membayar Perusahaan Atau Paketnya Nah Setahu saya Belum pernah saya baca Tidak bisa disejalankan Komunikasi Radian Terduduk Dengan komunikasi Yang berbayang Mohon pandangannya Mungkin hanya dua itu Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Atas Responnya Lebih kurang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Kita sempatkan dulu Bagaimana Pak Nofri Apakah Satu Dijawab Atau Kita kumpulkan Dari Tiga Pertanyaan Langsung dijawab Oke Silahkan Kami bersilah Baik Terima kasih Pertanyaannya Bila seluruh Sontan Yang cari darah Taya Pertama Tanya gangguannya Dimanakan Kawan Perusahaan Menggunakan Klikresi Amatiri Nah Untuk perusahaan Namun Berbeda 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 Memberkasi Dari Bukasir Rabi Dibidikan Memberkasi Diberikan Alokasi Berlainnya Rp 150,000 Rp 150,000 Nah Kalau Memberkasi Rappi RAPI ya, RAPI simpan lawan, RAPI ya, itu ternyata yang menggunakan adalah subcon-nya RAPI, jadi mereka akan mengerti ya bang. Juga menggunakan itu beri RAPI, jadi RAPI melaporkan ke kami, kami lacak, kami udah temui dan udah kita amankan. Jadi udah disarankan ke lautan perusahaan ngurus ISR-nya, Asian Station Radio-nya. Itu ada di spektraweb.gopostel.id, jadi bisa mulus secara normal. Nah, jadi kalau ada RAPI juga terganggu di sini, ada pengguna lain, silahkan Pak melapor juga, nanti kita akan tangan ya. Jadi intinya tidak boleh anda saling terganggu ya. Terus ada juga mengenai RAPI Mereka, Pak ya. Bersilah kerenik Gateway. Nah, di RAPI sendiri tidak ada menang setelah Gateway. Di PM aja lah PM ini nggak ada. Kita tak boleh menyambungkan perangkat radio ke Gateway terjaringan internet. Tapi kenapa ada RAPI Mereka? Nah, ini masih debatable, masih polemik kita. Karena di sekalian, saya juga memonitor itu bukan hanya di Riau. Sampai ke pekuasaan lagi di Gateway ini. Jadi mungkin ada baiknya ini di tangannya secara nasional. Bukan persialannya daerah Riau saja, tapi juga di daerah lain. Tapi yang jelas, kemudian Gateway ini tidak diperbolehkan. Nah, di PM ini ada kata-kata jenway. Itu digunakan oleh amati radio dalam tanda kutip bencana. Apabila jaringannya terputus, nggak tempus, misalnya jaringan lain itu menyambungkan. Itu dalam ada tanggungan, Pak. Ada emergensi. Tidak untuk sehari-hari. Mungkin itu aja, Pak. Maik cari, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sampaikan atas penjelasannya. Baik, kita lanjutkan ke penanyaan kedua. Silahkan. Tadi yang pengangkat tangan duluan dari Kilian dulu. Maik, Alfa, Pak Pak. Pak 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 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada juga yang DMR. Nah, ini bagaimana dari segi regulasinya? Kemudian ini kan terlalu masif karena setiap orang bisa saja menggunakan itu tanpa misalnya dari segi aturannya mungkin belum sampai ke sana pengaturannya. Ataupun mungkin sudah ada tapi secara sosialisasi itu belum begitu detail. Nah, dari balun sendiri bagaimana sikapi hal ini? Itu yang pertama. Kedua, pertanyaan saya terkait dengan tadi yang bakul hati di antrena 11 meter itu. Itu kan dari ketinggian laut. Tapi mengingat kontur tanah yang berbeda-beda, kadang-kadang di rata-rata kalau di real ini kan ada yang luang. Ada yang gigi, ada yang luang. Ketika misalkan kita mempunyai lokasi yang direndam, kemudian dipatasi dengan 11 meter, itu kemungkinan tidak bisa berkomunikasi karena dia lebih banyak interferen atau halangan-halangan. Terhadap kasih seperti ini, bagaimana mungkin? Apakah ada jalan luang ataupun solusi? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Julesu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Memproduksinya kasih banyak. Bukan tidak boleh tinggi. 40 meter pun tidak boleh, tapi dari tanah begini. Ini kan fokus hanya di rooftop untuk keamanan. terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. 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 yang bisa ditanyakan Pak cukup baik sepertinya cukup Pak Nopri ada oke silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad Arief dari PT Buka kami kan sepontra juga jadi kami kan bagi orang-orang kami yang baru-baru ke baratnya kan kalau perusahaan itu terdaftarnya frekuensinya itu berapa aja yang bisa perusahaan sistem pendaftarannya gimana dan kapan pendaftaran itu kita tuh dapat frekuensi itu apatang atau untuk sementara-sementara gitu aja tapi karena orang-orang yang tak tahu kan jadi bikin tahu itu ya Terima kasih Baiknya dari perusahaan Pak ya subkotnya RIPP Bapak waktu programnya RIPP dikasih tahu nggak harus punya radio harus punya izin nggak tahu ya perusahaan tapi pertama tuh pertama tuh kami udah ada pakai radio Pak tapi kan kena kondisi ada bagian lokasi yang udah ada sinyal HP jadi kami udah paksa kami buat radio gitu Pak untuk orang-orang dikasih kadang-kadang udah sampai suaranya kan tapi ini radio sendiri bukan radio-nya RIPP bukan radio sendiri ya beli sendiri maksudnya ya nah jadi Pak beli udara sendiri guru sendiri Pak kita support di RIPP sesuai undang-undang harus punya izin jadi nanti bisa kenaftar di www.spectra.go.id ya nanti bisa dicari di website kita di poster WID Pak jadi pendaftar secara online sama RIPP juga online atau kalau Bapak bikin juga lebih jelas bisa ikut atur balut Pak yang suka nohata di RIPP RIPP atas ya bukan baru nah itu frekuensi perusahaan pernah dipatasi Pak 150-170 MHz nah kalau apa mulai 142-144 itu udah masuk game wilayah yang di organisasi rapi atau lari gitu Pak yang hanya di atas yang di rapi dan lari karena udah gak sesuai peruntukannya nanti saya kasih webnya baik lagi silahkan ya sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih menyambung pertanyaan Bapak sebelah ini mengenai perusahaan saya ingin bertanya mengenai bagaimana kabar instansi pemerintah untuk mendapatkan sebagai apoterapi tapi bukan sebagai personal bukan sebagai instansinya apakah bisa terus kemudian kira-kira kalau personal itu kan enika dan keterangan lain yang ada di KTP ya tapi kalau instansi kira-kira apa aja yang diperlukan demikian terima kasih baik terima kasih Pak jadi lanjut perorangan ini siapa saja boleh siapa saja boleh misalnya apa di perusahaan kalau lagi RPP bapak kan ada izin RPP nah secara personal kalau perorangan apa ingin masuk rapi atau lari boleh itu atas apa pribadi bukan lagi perusahaan atau pergansi perusahaan atau izin perusahaan sama gak saya Pak saya beneran aparat pemerintah tapi saya punya izin rapi ikram punya izin orari kiliar boleh misalnya Pak Mati kan dari sungko dari RPP ingin punya izin pribadi boleh itu hobi misalnya di rumah di pasang lagi di pura gak apa-apa tidak harus kita gak perusahaan ini gak boleh punya izin rapi orang berhari gak juga Pak boleh bisa itu Pak kalau misalnya dalam hal ini kita coba pada ambulan ambulan di rumah sakit disana yang mana pengamuninya terkadang berganti-ganti terkadang mereka berhenti atau sakit atau segala macam dan di saat dia menggunakan radio belum tentu si pengamuninya ini yang mempunyai kateat tersebut jadi apakah bisa didatakan atas nama mobilnya atau instansi yang demikian kalau ambulan ini ambulan pribadi ambulannya rumah sakit atau mungkin untuk rumah sakit atau semasa atau dinas kesehatan demikian Pak kalau institusi itu nanti atas nama institusi ya misalnya rumah sakit A menggunakan HP dari Bitel ada ringnya ada HP mobile bisa juga di mobil profesional tapi isinya nanti perusahaan atau nama institusi bukan pribadi terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Di sini kami mengucapkan Bapak pertama kali menyelamatkan daripada program yang sejak kami menggunakan kami bertimpung dari Dewa Amat, dari Dewa Amat, dari Dewa Sejauh Arbuga pada tahun 1993. Kemudian masa itu, Dewa Amat yang belum layak pada sekarang kemajaran masa itu, itu kami menggunakan progresi kami 368-0. 14, 368-0 itu dikatakan yang menurut kalanya pos melayu perlawanan. Dan kemudian 14, 367-0 itu pasuk riau, kumray riau. Jadi selama ini, saya belum ada interopsi dari pada tahun 1993 lalu, kami menggunakan itu. Jadi sekarang kami memindah posko gabi 14-24-0. Jadi berdekat dengan posko bukit raya, lokasi jalan. Jadi apakah mereka yang misalnya mengomong di lokalan, ada beberapa, perlu dia menghubungi gabi pada sekejap sehingga tidak bisa berkomunikasi. Atau tidak sepuluh dimatikan. Itu sebagai pertama. Dan kemudian, kalau ini berapa radio yang bisa terlindungi oleh sebagai jumlah pandang. Kenapa demikian saya cerahkan? Berhubungi saya berada kilometer tak di Desa Lepopo, Ketua Banat Kedijang. Rumahan saya tiga kilo. Kalau pakai WA ada jaringan. Jadi saya berangkatnya di luar. Jadi kita berangkat. Akhir kira yang terlindungi oleh 10-8 pagi tadi. Kemudian 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 kemudian. Cuma mungkin itu saja Pak. Setelah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Pak Zamri. Sobat. Si Damri. Si Damri. Ah. Aku tenang itu. Apa-apa? 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 Apa ya? Ini terkait fregasi paguyuban, Pak. Di 380, 370. Dalam aturan menggunakan fregasi, Pak. Itu namanya fregasi gun band. Band bisah antara fregasi band rabbi dengan band amatir. Itu tidak boleh digunakan Harus tidak boleh digunakan Dilarang Jangan setang-setang apa Masuk Rabi benderaan Masuk orang benderaan Jadi anggota Rabi Mungkin paguyumannya Bisa dikisir Dibawa ke Rabi Jadi kita bisa memainkan 142-143.6 Itulah wilayah kita di Rabi Kafli kita di sana Jangan kita masuk Kandang orang lain Atau kandang abutkuan Itu orang begitu Itu namanya gaben Itu ubah hak Diajaklah Paguyumannya masuk Biar apa yang bisa di Rabi Terima kasih Itu tadi pertanyaan Pak Dawri yang kedua Oh satu persen Mohon maaf Pak Jadi penggunaan radio Tidak dibatasi Pak Baik itu diamati dan mampu dirabih Setiap pemegang izin Boleh memiliki Lebih dari satu Lebih dari satu Bisa diketahui Pak Bisa 100 Bisa 40 Atau doa kita Definitifnya segera Terima kasih Pak Terima kasih Jadi kita lanjutkan saja Ke materi dari Pengurus Daerah Kepada Pemegang Kepada Terima kasih Terima kasih